dan ini adalah tanaman cabai yang saya miliki ya teman-teman pada video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara kita mengabati patek organik dengan bahan alami maka untuk bunganya ini dia tidak akan melayu ya teman-teman simak terus video sampai selesai dan apa yang akan kita lakukan terhadap bunyi penyit untuk 10 biji saya campurkan telur dan dicampur dengan nah untuk perbanjiannya Oke baiklah teman-teman pada video kali ini saya akan membuat antipatek ya antipatek dengan dengan menggunakan bahan alami dengan menggunakan kunyit ya teman-teman ini adalah kunyit dan juga dengan menggunakan cangkang telur ya teman-teman ini adalah kulit telur atau cangkang telur yang tentunya sudah kita keringkan terlebih dahulu ya caranya bagaimana simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman dan kemudian untuk perbandingannya adalah setengah kilogram ya setengah kilogram untuk 10 liter air setengah kilogram kunyit dengan perbandingan 20 butir cangkang telur ya untuk eh 10 liter air ya teman-teman dan nanti kita akan spraykan ketanaman cabai yang kita miliki pada kesempatan video kali ini saya hanya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat perbandingannya sedikit saja teman-teman untuk 10 biji cangkang telur dicampur dengan kunyit ya teman-teman ini kunyitnya bisa teman-teman bisa teman-teman blender dengan cangkang telurnya langsung atau saya bisa mengulaknya langsung di tempat seperti ini ya teman-teman untuk pembuatannya disesuaikan dengan luas atau banyaknya tanaman cabai yang teman-teman miliki ya teman-teman kita langsung ulek saja ya langsung ulek sampai halus tentunya teman-teman nah jika sudah halus seperti ini ya bisa teman-teman simak ini kan sudah halus kita mencampurnya dengan air ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah jadi seperti ini kita bisa menyarinya ya teman-teman ini kan sudah jadi ya ini setelah seperti ini kita diamkan selama 24 jam ya teman-teman dan barulah kita siap untuk mengaplikasikannya untuk tanaman cabai yang terkena praktek yang kita miliki ya teman-teman nah jadi perbandingannya adalah untuk 1 gelas untuk 1 gelas ya banding 5 ya artinya artinya kalau 1 gelas 200 ml seperti ini kita menggunakan air 5 kali gelas ini ya jadi 1 banding 5 ya teman-teman ini barulah kita siap untuk menggunakan ke tanaman cabai yang mengalami patek yang kita miliki ya teman-teman dan ini adalah tanaman cabai yang saya miliki ya teman-teman ini adalah jenis cabai rawit masih sama seperti di video sebelumnya ini adalah jenis cabai rawit pelita 8 F1 ya cabai rawit hijau pelita 8 F1 yang saya boleh dayakan ya teman-teman karena memang untuk tanaman cabai rawit pelita 8 F1 ini memang sangat menguntungkan ya teman-teman jadi agar tidak patek buahnya seperti ini ya ini kan sudah bagus ya saya rutin memberikan antipatek alami ya teman-teman atau antipatek organik ini memang buahnya luar biasa ya bisa teman-teman simak ini sangat lebat-lebat sekali ya teman-teman bisa teman-teman simak ya ini setiap pohonnya memang luar biasa bagus ya bisa teman-teman simak ya ini setiap pohonnya memang lebat sekali buahnya jadi ada satu hal yang perlu teman-teman ketahui adalah perbedaan atau keuntungan yang kita peroleh daripada menggunakan antipatek dengan bahan organik ya teman-teman jadi kalau kita menggunakan bahan organik ya teman-teman menggunakan antipatek dengan bahan organik dengan bahan alami maka untuk bunganya ini dia tidak akan layu ya teman-teman tidak akan layu lain halnya dengan kita menggunakan antipatek dengan bahan kimia ya dengan menggunakan bahan kimia biasanya bunga tersebut ya bunga yang ini dia akan cenderung menjadi gosong ya dan kemudian untuk hasil panen selama 14 hari kita bisa bandingkan ya teman-teman kita akan mendapatkan penghasilan panen itu akan menurun dikarenakan antipatek yang kita gunakan dengan menggunakan bahan non organik itu akan menjadi seperti tersengat ya atau seperti terbakar lain halnya dengan menggunakan bahan alami yang kita buat pada kesempatan kali ini ya teman-teman jadi langsung kita aplikasikan saja dengan menggunakan kunyit ya dengan menggunakan kunyit dan cangkang telur ya teman-teman kita langsung spraykan saja seperti ini ini hanya sebagai contoh saja ya teman-teman jadi teman-teman bisa menggunakan dengan volume yang banyak untuk kepada tanaman cabai yang teman-teman miliki ya teman-teman ini hasilnya akan bagus ya tanpa mengalami patek sama sekali ya teman-teman dan kemudian ini bisa digunakan untuk berbagai macam tanaman cabai yang teman-teman miliki baik itu cabai keriting ataupun cabai rawit putih seperti cabai rawit setan dan cabai rawit lainnya ya teman-teman kita pindah ke pohon yang satunya lagi ini setiap pohon bisa kita aplikasikan ya bisa kita gunakan untuk menggunakan bahan organik atau bahan alami dari kunyit dan cangkang telur ya teman-teman dan ini sebagai indikator bahwa memang cabai ini sudah siap petik ya teman-teman sebagaimana teman-teman simak ini pangkal yang ini buahnya sudah berwarna merah seperti ini ini artinya cabai yang kita miliki ini kita sudah siap petik ya teman-teman karena sebagaimana yang sesuai di video saya sebelumnya sudah saya review jadi indikator atau ciri daripada cabai yang kita miliki siap petik itu adalah buah pertama yang ada di pangkalnya itu dia sudah berwarna merah ya teman-teman nah inilah yang kemudian akan menyebabkan cabai kita itu akan bertahan lama ya dan kembali saya akan menyinggung ya atau mengulas tentang potong pucuk dan tidak potong pucuk dalam video kali ini pun ya ini adalah hasil daripada potong pucuk ya teman-teman bisa simak ini tingginya hanya kurang lebih antara 40 cm ya teman-teman sedangkan yang di sebelahnya ini yang tidak potong pucuk ya teman-teman ini untuk pelita 8F1 ini tingginya bisa mencapai 80-90 cm ya jadi keuntungan dan kerugian potong pucuk dan tidak potong pucuk bisa disimak di video saya sebelumnya tapi pada kesempatan kali ini pun saya akan mereviewnya kembali ya ini adalah hasil potong pucuk dan ini tidak potong pucuk ya teman-teman bisa tampak perbedaannya seperti apa ya teman-teman ini sudah kita melakukan penyeprayan ya teman-teman oke baiklah terima kasih telah menyimak video saya selamat menikmati selamat menikmati selalu optimis bahwa kita akan selalu berhasil dalam proses penanaman cabe ataupun penanaman tanaman apapun dan bagi-bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini silahkan like, komen, share dan subscribe agar tentunya channel ini semakin berkembang dan bermanfaat akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati